let's go kita masih drafting face game ke-3 ya guys ya info dari pusat RRQ menang 2-1 ya guys ya masih dengan adanya band ke arah joy dan juga edit oleh RRQ beserta Cloud dan juga Kadita no more Cloud Club ini kalau satu banding lagi yang menuju ke arah Beatrix 3 game berturut-turut bandingnya sama kalau kita ngeliat ke arah Aura satu lagi kalau gak salah Beatrix tadi ya yang sebelumnya di band itu Fredrin yang dibuang oh Fredrin itu yang dibuang sekarang ya sekarang Fredrin yang dibuang yes karena seperti yang tadi Choji bilang bahwa Fredrin ini menjadi salah satu jawaban untuk bisa lu punya Fredrin lu punya kuasa lu win gitu kan tapi sekarang gak mau di gambling RRQ ditutup aja berarti membuka kesempatan adanya Valentina bahkan juga mungkin bisa langsung nge-secure tadi kalau gak salah yang di band terus-menerus bukan Beatrix tapi Eritel oh ya Eritel sorry Eritel yap karena tadi sempat kita liat juga skalar pake Eritel nih dan nampaknya Valentina yang di first pick apakah Eritelnya bakal di deny aja ini sebenernya bisa dipik cuman ini bakalan berujung kepada late game power yang menurutku bakal beruang tapi serurnya yang harus cukup disabarin karena kalau kita ngeliat untuk dari di durasi dua game sebelumnya itu nggak nyampe 18 menit kalau masalah dari tadi Lord Revolve belum ada tapi ternyata untuk kestiknya Yusru ini di retail diambil oleh Aura Fire Aura Fire yang banget Arly power dari Pak itu cukup oke ditambah lagi power dari itu yang gede juga tapi inget tadi Zlatu nggak di band Aura Fire yang berkemungkinan juga untuk diambil dari RRQ sebagai salah salah satu match up leaning melawan Aran kajak lagi Naomi juga ini masih nabungan lho dan bahkan nggak ada Valentina untuk auranya oke Brody nya langsung di secure nggak akan coba untuk bermain ke arah Bruno karena mungkin mau coba untuk mengamankan defensifnya juga dengan adanya stun kalaupun dia nantinya ditabrak dengan adanya Pak Wito tapi apakah kajak nih karena tadi satu inisiasi yang dilakukan oleh Naomi nya itu bagus banget tapi ternyata ini gerok dulu yang dimana ini masih fleksibel Banana or Naomi ya gerok ditambah lagi melalui jika Valentina bisa aku bilang power pertama ataupun pas nampil tadi pas nanti pertama dari RRQ ini udah cukup solid tapi kalau kita lihat dari Aura Fire jujur ini masih belum kelihatan siapa yang bakalan menjadi sosok pro-liner atau kamu setidaknya supporter untuk dari segi durability power bagi teman-teman dari Aura siapa yang menang power dari Samohate sebenernya ada chance keluar Romer Healer tapi kenapa aku lebih seringkali melihat power untuk dari segi durability datang dari Samohate dan ternyata sebelum masuk ke masa band yang kedua ini yang di band adalah sorry di pick adalah Basha terlebih dahulu dan menurutku works banget untuk di game kali ini ini apalagi dengan adanya gerok karena biasanya kalau ada gerok itu juga bisa kepancing aja nih adanya long 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 ini dinai juga ya buat versiknya yang selalu bahkan waktu RRQ lagi winstrik-winstriknya apa nih hoodie prianya beli hoodie ya kita guys beli hoodie itu pakai baktia powernya melihat bahkan sempat sampai dipenjir liyudi liyudi among the plane di Bennett kah among the plane tidak ada kan Ada hero lagi yang bisa menjadi meltdown banget bagi Basya, tapi bukan di arah Max Man-nya. Itu di arah jungler dan mungkin ini bakalan keliatan kayak agak-agak aneh tapi menurutku enggak. Alpha sebenernya bisa menjadi pilihan untuk menumbangkan hero-hero tembak. Jangan menang-menang kamu adalah si paling alpha. Ya enggak dong, kan aku bini aja ini makasih, kenapa sih aku diserang dulu. Karena bahkan dari sebelum Alpha muncul di MPL Season 12. Oke, terbang. Makanya. Tapi ini seriusan ini, ini karena ya balik lagi true damage power kan? Yap, yap, yap. Ternyata untuk banning selanjutnya datang ke arah Cho. Jadi ini bener-bener menutup banget ke arah kemungkinan dadanya penculikan dan juga power CC dari teman-teman ar-arview. Cuman satu slot banning lagi yang dimana kalau kita dari Aura Fire mereka ini masih ngebutuhkan ke arah 8 lane power-nya. Farsha-nya. Farsha dari scene itu sangat-sangat mengerikan. Iya. Power pick-nya juga kalau ngeliat adanya Chow yang di band membuka kaja juga menjadi kesempatan. Karena abis ini Aura bakal nge-pik hero keempat mereka. Dan ini kemungkinan besar kajanya akan diambil dan Farsha. Betul ya. Yang kita sempat bahas juga bahwa scene ini bahkan memulai debutnya di MPL Season 12 dengan Farsha. Jadi kita ngebutkan sebagai si paling Farsha untuk di season ini. Tapi ya. Tapi kayak gini. Akan menjadi sebuah hal yang bisa dibalikin juga oleh pemain dari Aura loh. Mereka udah mengamalkan Valentina. Ya bisa saja sekarang Magical Magical Damage yang... Aku itu kaja hero power semua cu. Di Aura cu. Ben Farsha pick aja. Kenapa Ben Chow-nya? Karena mau ngambil kajanya. Tapi ada Valentina. Ada Franko. Ada 2 defense judgment yang kita lihat. Tapi balik lagi Valentina juga kalau misalkan memang ada Franko guys. Dia harus buang spellnya. Walaupun sebenarnya lebih enak ya. Dia punya dash ability tambahan. Tapi dia harus ngasih badannya kedepannya. Karena dia kan masih buildnya. Asula Masu tuh yang menang juga. Asula Masu. Asula Masu. Grok Jungle dong. Grok Jungle dong. Grok Jungle dong. Jadi teman-teman Aura Fire mereka mengambil ke arah dari Novalia itu sendiri. Yang menurutku untuk di arah mid lane ini bakalan oke banget untuk membuka map. Apalagi dengan setup yang dibawa adalah Bashia. Pertama map terang. Kedua tabrakan dilakukan oleh Bashia. Ini bakalan menjadi inisiasi power sebenernya. Untuk melayati fight dari teman-teman Aura Fire. Apakah akan kuat untuk melawan Grok Jungle? Menurutku kuat. Tapi emang agak butuh waktu sih sebenernya. Ya karena power speed farmingnya agak berbeda ya. Ya kita tahu. Hmm. Cepet banget. Dengan ada yang. Lu suka draft pick mana cok. Karena atau kiri cok. Ya kita kan Aura dulu nih dari setelan emblemnya terlebih dahulu. Lo draft Aura. Yang akan dipindahkan. Tapi itu. Ternyata. Yang kurang demager. Yang dimana. Masalah itu si pak kwitonya itu yang gak bakal ganggu. Takutnya pak kwitonya ganggu kesininya. Ambil skill 2 gak tuh dia. Tiga akan menjadi milik Aura atau Arakil. Ambilnya skill 2 lagi. Kira-kira akan menjadi milik Aura atau Arakil. Belum ketiga Arakil. Begitu jelas. Berarti kliknya belutnya Samu ya. Iru jalan kaki ini paling enak Novari emang betul. Iru jalan kaki oleh enak Novari. Sabar. 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 Kita bakal bersabar dulu untuk melihat match up gold lainnya. Power range dari Brody ini enak banget. Tapi Aran bermain cukup agresif. Bener Aran join sekali saja dia memberikan tumbuhkannya. Itu efek traumatik nongol disitu. Aneh cukup versi grog jungle. Kok aneh orang Aura pernah bawa gitu juga. Gak aneh dong. Untuk bisa mengejar. Tapi dengan adanya basic emblem ke arah tank. Yang membuat dirinya nanti punya durability tambahan. Bahkan juga kita gak boleh lupakan. Ini yang membuat. Sebenarnya bisa ngadain. Eh Aran Aran. Aran sendiri ada yang tersebut. Wah. Ngapain Aran. Pertama kali gue liat grog jungle. Pernah dibawain sama ini cowok. Aura. Di EPS juga banyak. MP3. Wey. Kabuki. Dengan satu punifa yang dia punya. Selamat di area tersebut. Jadi ini Naomi dari awalnya udah mulai panas nih dari kufranya nih. Momen tuh. Momen tuh. Baru bawa kufra lagi deh. Momen tuh. Baru bawa kufra lagi deh. Mpl sering banget ada grog. Di season kemarin tapi. Masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Wah. Ada ulti Skylernya. Pencet ultinya. Stun. Hampir. Ada pelikar dan selamat lah sudah. Tapi pertempuran di area Tartal masih terjadi punnya di Bura Mundo. Wadi pokok gitu ya nggak bisa balik dong. Mati bersiknya. Di area tersebut. Dan karena nggak ada escape tambahan lagi ya. Kecuali mungkin wall chart juga yang dikutasi. Tadi pikirnya Matilda cok. Biar bisa lepas. Ada damage. Damage. Magic. Hmm. Empat lawan 6 nggak tuh. Ada levelnya jauh banget. Wah wah ini strategi apa lagi cok. Bisa dipikir sama RRG cok. Untuk diarah longresnya. Ini scene. Dengan menggunakan of area. Menurutku bisa menjadi strategi yang enak banget. Untuk melakukan babysit ke arah sideline ya. Tapi Prof ruby ini kayaknya karanggolin. Bumbu-bumbu sakitnya. Untuk mendapatkan kill. Ngerinya. Waduh. Sekarapannya berhasil. Menabrakan dirinya. Ditabrak sama versiknya. Ditarik. Nomi mati dong. Pandeng nggak bisa balik dong. Dar. Dar. Wuduh. Wuh. 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 Jangan которое hampir tumbang. Tapi ngak pernah bisa dikin NZ. Menurutku itu bakalan menjadi. Efficient banget. Untuk RRG bisa tekenin power mereka diarah. Goal lane nya. Apalagi untuk sekarang. Mane наши åhm minus terus menurutku. Ini masih belum terlalu agresif. Oke. Dari Seki Defansa semua nya udah ada. Deal لGE l specialists. Tapi di tarik nya. Dutaan dari tarik. Ini dari dari masih belum banyak yang keluar. Karena RRG手 masih play stay. Untuk sampai lima�데 pertama. Masalahnya lane nya ini mulai ditinggal ya. di area turtle yang kedua keramaian terjadi oke itu dia karena itu sekarang enggak dapet tetelnya berhasil sediamkan tapi sekarang arahnya lagi dimakan langsung ini kenapa enggak dorong bawah ya tadi iya begini enak di di seplit ini kalau begini di seplit enak guys nggak ada clear gue soalnya berat-berat-berat-berat dapat turut bawah kah Allah ditutup bagus banget Nomi bagus banget Nomi tutupnya bagus buat sumpah mati dong dua murid nggak ada yang mati anjing serem ngeri-ngeri jadi sayem kalau sustain-stainan buat tabrak-tabrakan RRG bisa menang guys tabrak-tabrakan ya tapi kalau diculik brodinya jadi culik udah game ini jok udah udah gak ada harapan tidak tapi udah ada banana yang ngasih parimeter lagi ya banana langsung mendorong tartalnya berhasil diamankan walaupun menang level ini pun tidak membuat menang level pun gak gak jadi tumpuan untuk bisa dapetin turtle jok di zoning gitu juga pusing juga orang mau coba untuk ngekontes atau tidak ada gas lagi gas aja gas tanda seru gilut nah itu yang gue maksud wah gila wah gila buat jelamatin si itu doang cok gila buat jelamatin Skylar doang ulti flicker keren banget Tommy masih tetep mati tapi di flicker juga masih di sprint juga marahnya untuk Skylarnya gak ke pick off bahkan sampai flicker conceal tapi akhirnya ya ada sebuah hat yang dilakukan oleh Aran gila semuanya mata ke Skylar ini yuk jatuhnya gitu kan semuanya semuanya gak bisa enggak bisa naganya masih ada masih terbang-terbang kembali dan juga kemik 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 gila Tommy buat si Skylar doang flicker loh buat selamatin hidup dia doang buat mebe doang iya flicker conceal aja wah dia dedikasinya ngeri banget ya buat demagernya suwe ulti lah ulti lah ulti lah kayak gitu ya gak keren gitu kayak gak worth it gitu loh gak worth it gitu nolongin dia gitu cuma ini dia mikir gua cowok gitu effortnya itu keren sih effortnya sih ngeri ya Naomi ya bener balap balapan karya dari Lord bersama dengan Persik tadi dua jungler dan what the hell is this bro hahaha menuju ke arah Lord pun sudah dilakukan oleh kedua belah jungler apakah akan dikomet tapi ternyata ditarik ulur dulu ngejar level van ya waduh jadi gak salah ngasih mau kopi atau hati wuuh wuuh wah sakitnya gak jauh beda sama gue main tank mana ada lo ngetank tinggalin semua wah samunya hilang nusamu no party atasinya si Nomi bagus ya sakitnya sakitnya wah gak kena kailar kailar wah tenang banget deh gak langsung skill 2 ya tabrak demm retri dapet banana balik 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 bubar bubar terlebih dahulu telapnya dia mau coba untuk gila yang berhasil untuk secure untuk RRQ ditarik gak tuh versiknya dap woy tul gila solo kill Nomi anjing anjing mati dong funnya dong wah skylarnya masih ada lagi tam 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 nyampe lu no mi anjing nyampe lu no mi anjing nyampe lu no mi anjing terhadap teman-teman dari RRQ purple buffnya ketembak kena hasil dong astral recallnya eh 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 yang betul lah betul lah itu lempel jemput ini ini sebenernya ada dua hero yang belum bener-bener keliatan banget membuat momentum kalau dari aura fire itu dari kabuki yang dari tadi sebenernya kabuki udah bikin momentum yang oke tapi gak ada splash damage yang besar kalau kita ngeliat dari teman-teman RRQ banana dari tadi masih jarang banget menggunakan black dragon format karena emang masih belum diperlukan kalah level ya kabuki eh apa RRQ kalah Aron kena julik lagi itu sekali tembak astral recall Skylar darahnya hilang setengah dan mungkin harus di respect dengan adanya ee... rose gold meteor kah? rose gold meteor udah cukup sebenernya apalagi dengan adanya dari Skylar yang bisa dibilang range nya lumayan jauh jadi lumayan masih aman apalagi dengan prone line ada banana dan juga naomi ini masih bisa terjaminan banget iya dan perbedaannya adalah di saat dari aura fire mereka membawa kajak sebagai romer mereka butuh banget vision tambahan dan novaria ini menjadi satu jawaban ya itu dia yang dimana sebenernya yang dicari dari yuzuki damage ya menurutku Aron udah punya hal tersebut diikuti juga dari kabuki dan tipis-tipis dari fan walaupun emang gak terlalu gede-gede banget ya jadi tugasnya scene di game kali ini adalah untuk ngasih suku hai 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 tapi juga dari slow dan juga tapi RRQ malah gak untung sebenernya gara-gara turutnya di push semua enggak untung RRQ ini Rugi sebenarnya Oh sama-sama level 14 Ini cuma 3 game Iya 3 game dong Base of 3 series bro Wah Gak dapet tuh Gak dapet tuh Gak dapet tuh Flickernya tuh Sakitnya cok Ini bahaya kajanya nih Kajanya masih ada ultimate cu Wah kabukinya sih serem cok Retribution Dapet banget Pinter banget Pinter banget playnya Pinter banget Pinter banget playnya Ditutup pager Tabrakin langsung di pagernya Ditahan ini Lordnya tahan aja gak sih Lordnya tahan aja gak sih Dibiarin aja gak sih Dibiarin aja gak sih Oh arahnya untuk mit cok Arhnya cok sumpah Defenchment Kena tabrak Dicipok Ditutup Dicuprut Dorong Dorong Oh sakit banget Kabukinya Wah Versi yang gak bisa balik Kabukinya gak sentuh bro Doh Dibiarin aja Parah 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 Seperti yang abu bilang tadi, di saat adanya Astral Recall, digabung sama Heavy Cross Bro. Lihat dari segi efeknya. Ini sekalinya ada myth yang ternyata yang dihancurkan. Itu gak masalah, tapi sekalinya yur vision kebuka. Lihat bagaimana Kabuki langsung menggunakan Heavy Cross Moe-nya. Dan karena teman-teman dari alarki yang berdekatan, ini demasinya bener-bener rata. Hmm, dia ketabrak ya. Dengan cukup baik membuat dua player dari alarki. Tabrak ya dia. Jadi berhenti sejenak. Tepok. Cerot. Samunya ketinggalan, samunya. Samunya ketinggalan. Sakit banget. Panik tuh. Panik tuh. Panik tuh. Cipok dong. Dicipok dulu dong. Nah, hilang udah game. Hilang loh. Didorong gak tuh. Gak bisa. Turutnya masih bisa dipercaya. Eh, eh. Astaga, one hit dong gak ada. Ya, gak jadi ke endong. Satu bilang gak ada minion, gak ada minion, satunya. Gute-gute-gute-gute-gute-gute. Wah, versi harus balik sih. Versi mati tuh. Tadi ya, aku ngeliat momen dimana. Gak bisa. Kelamaan minta. Berharap ilnya ini siapa? Kayak golden helmet. Berjaga banget. Agar tidak adanya split plus laning jauh dari aran. Dan menurutku itu bener-bener wuat banget. Ambil digebuk gitu, Cok. Kenapa gak diriset aja, Cok? Wah, lane-nya sekali. Kena tembak. Pusing banget itu. Astral recall dibuat bikin recall ya betul-betul. Logik, logik, logik. Ya, gue menang mulu tuh. Mati funnya. Cerot. Di cipok. Siap. Gak bakal mati, Cok Skylar. Gak bakal mati, Anjing. Malah mati, aran-nya. Bedar. Bedar. Wah, galak dia, Anjing. Galak Skylar-nya, Cok. Bawang flicker, loh. Sampai buang flicker. Galak, men. Gak tau juga sebenernya sama hati ini masih adu depan jasmin apa enggak. Karena kalau ada itu kalau berbahaya banget untuk kehidupan dari Maxman. Oke. Waduh, aduh, aduh. Sakit banget. Satu hit saja harusnya. Tapi sekarang sama mulai baju kebagi-bagi. Wah, gak kena. Masih berhasil selama. Gak dapet. Tapi memang tidak adanya power of retribution dari Aura Fire. Itu kalau tadi kena doom gitu hilang gitu. Gue langsung bersemangat ini liat gameplaynya begini nih. Semangat gue, semangat gue. Ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan adanya dari Barana. Yang dimana Barana tuh cukup. Ngambil satu. Haltestrack aja udah cukup. Sisanya ada item defense. Tapi ini yang penting adalah hantus tak ditambah lagi dengan adanya Bloodlust X. Explosive power dari Pak Kito. Ini cukup banget untuk bisa ngasih. Itu silnya apa? Lifeselnya kenceng banget guys. Aku ingat bahwa sekalapun juga sudah mengambil ke arah Wind of Nature yang ngebuat dia. Agak selalu itu gitu banget dengan. Kenceng banget nih lifeselnya. Ada Immortal sih versiknya. Uduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Wah versiknya ditarik. Melitabrak akhirnya versiknya. Kabuknya ketarik. Kabuknya. Mati kabuknya. Game dong. Wah kena lagi. Wah gila. Ara-raki menggila ini guys. Menggila-menggila. Gak bisa, gak bisa. Rekol-rikol pun menang ya nih. Ara-raki masih kokoh. Pucuk dingin bro dingin. Samut. Kalah yang belum jauh itu dia. Onyx tadi kalah. Turunnya jauh dia. Beda dua poin. Ini menang dua poin. Gila. Beda satu match. Beda satu match. Kalau ara-raki gak kalah. Sudah dipastikan. Upper. Nomor satu dia. Ngeri ngeri ara-raki. Good game. Good game. I love you. I love you. I love you. Bye. Terima kasih.